Oke guys, disclaimer sebentar Sebelum lagi dalam videonya, gue mau kasih tau kalian Ini bukan map buatan gue, ini buatan temen gue Yaitu Nir dan juga Kloris Kalo gak salah ya, Kloris juga bantu kalo gak salah waktu itu Anyway, kita langsung mulai kok videonya Halo semua dan kembali lagi di channel Azrlan Dan hari ini guys, gue mau kasih kalian Review map Atau bisa dibilang showcase map ya Kalo di channel ini bilangnya showcase map Build temen-temen gue yang keren banget ya Pokoknya ini buatannya Orang Indonesia semua ya guys ya Nah disini itu ada Kastil ya guys Ini ada sebuah Kastil ceritanya Kastil di luar angkasa Bukan luar angkasa, di atas langit Jadi ini terkinerasi dari Apa ya, dari Gilby Studio ya kalo gak salah ya Castle in the Sky namanya Anyway, kita langsung mulai aja Kita lihat ya ke belakang nih guys Satu, dua, tiga, ha Eh, malah 360 gitu Orang ya Satu, dua, tiga, ha Nah, ini guys Wow, gila ya guys Kalian bisa lihat ya guys Popnya keren banget guys Oke, kita bisa lihat ya guys Ini, wow Ini kayak golem-golem gitu ya guys Ceritanya ya Wow, jadi tempatnya gitu Apa sih ini? Gue gak tau sih ini tema ya Cuman, let's ya Bisa dibilang fantasy ya Cuman ini bangunannya ini unik guys Literally unik Jangan literally bulet Sama bulet doang Terus Yang bikin uniknya lagi Disini tuh dia Dia main bulet-bulet-bulet Cuman dia main komposisinya Jadi, walaupun detailnya kecil Eh, bukan detail Hampir gak ada detail malah ya Ini cuma mainin kayak komposisi dari bangunannya Dan juga main warna ya guys Kalian bisa lihat Wah, tuh juga pohonnya juga asik banget ya guys Ada dari Soul Sand Ada dari yang ini Glide Grey Terracotta Ada dari Acacia Wood Ada dari Jungle Wood Terus, bah, tuh ya Keren dah pokoknya guys Juga kalian bisa lihat ya Atap-atapnya detail-detailnya Cuman gitu-gitu doang tuh guys Tapi keren guys Bangunannya simple Tapi keren Dan ini Kalian Belum lihat ya guys ya Ini kastilnya tuh Di luar angkasa Adalah Luar angkasa mulu ngomongnya Maksudnya di atas langit ya guys Kalian bisa lihat ya Tunggu, ini kita speednya 4 3 aja dah Kita bisa lihat ya Ini lihat ya Tuh Di luar angkasa ya guys ya Kalian bisa lihat ya Ini kita puterin ya guys Secara 360 Biar keren ya guys ya Kalian bisa lihat ini Lihat ya guys Bangun-bangunnya tembok-temboknya semua Tuh, lihat tuh Bangunnya simple Tapi keren Jadi ya Pas gitu sama temanya Ya guys ya Lihat ya Wow Terus, di dalam-dalam sini tuh Senaranya ada juga Kayak Dia kayak Garis-garis tembok-tembok Garis-garis gini Ini kayak Mungkin kayak Jadi tuh kayak Fondasinya gitu kali ya Ini kayak gitu Jadi itu ada kayak Tarik-tarik gini Jadi ini untuk yang Ngesupport ini Itu-itu Terus juga ini Bawanya kayak ada Bola sphere Itu aslinya Bawanya glass tuh Kalian bisa lihat ya Itu ada kayak Layer glass gitu Cuman Bawanya gelap Ya jadi tuh mungkin kayak Magic orb-nya gitu Bikin-bikin Bikin hasilnya terbang Mungkin kalian ya Gue gak tau Jadi tuh kalian bisa lihat ya Ini dia tuh Simple banget Detail-detailnya Cuman dia mainin Komposisi doang Dan Bangunan-bangunannya Bulet-bulet kayak gini Itu unik guys ya Jarang dilihat gitu ya Jadi Menarik sih Kalo pertama kali lihat gitu Terus cuman Cuman kerjanya Cuman arc-arc-arc-arc Ada bulet Apa Lengkung-lengkungan gitu Kayak lengkung-lengkungan Terus ini juga kayak Pot bunga Keluar gitu Wah keren sih guys Ini kalo kalian lihat ya Terus ini juga Pilar-pilarnya Ini Biasa ya Kalo di building gitu Ada suatu tempat Atau bangunan gitu Yang gak ada purpose-nya Atau Bukan Ada sih purpose Ada Cuman Itunya loh Kayak Apa namanya Kayak fungsinya tuh gak ada Fungsinya tuh gak ada Jadi Cuman Cuman ya itu Cuman Purpose-nya dia Atau Alasan dia kenapa disitu Untuk pembercantik doang Literanya pembercantik gitu Terus kalian bisa liat ya Ini pohon-pohonnya Tuh Kalian liat ya Bosnya ini Dia dibuatnya pake Bunga-bunga terbang-terbang gini guys Biar dapetin Bangunan yang unik ya guys Soalnya capek gitu guys Kalo sama mulu gitu kan Ini kayak gini kan Dia pake grass gitu Pake grass Semua Jadi kayak waktu di luar tuh Halus gitu Kayak gak kotak-kotak Dia Itunya Semak-semaknya tuh Kayak gitu tuh Jadi gak kotak-kotak Semak-semaknya guys Ini sih kayak Halus gitu Semak anjay Ini sebenernya ada interiornya ya Dikit Interiornya cuman dikit doang sih Cuman Bah Ini kasihnya gini Terlalu buletan Terus dikasih buletan lagi luarnya Yang gue gak suka sih Dari sininya sih Cakep banget sih Pohonnya ini loh Wuh seger sih Sebenernya kalo gue jadi dia ya Gue lebih suka kalo ini Dimiringin dikit sih Jadi kayak rada Lengseng ke bawah gitu Itu keren sih kalo Bisa dibuat begitu Cuman Begini aja udah keren banget gitu Oh my god Ini jadi kita kalo liat ya Kita jalan-jalan gitu kan Kita liat jalan-jalan Wah Ada apa ini Wah ada bangunan Ini dalemnya begini ya guys ya Ini ada tangga Terus ada kolam guys Di bawah guys Wow Ini ada kolam indoor ya guys ya Ini kita kalo berang disini Asik kali ya guys Ha Bior Mantap Seger gitu kan Cuman kalo Kalo bisa ya guys ya Mungkin airnya udah butek kali ini ya guys ya Gak dibersihin kali ya Soalnya udah ada lumut-lumutnya guys Parah Jadi ini kayak disini tuh Tema bangunannya juga Ada overgroundnya juga Dimana kayak tempatnya tuh sedikit ya Terhadap gak aku urus gitu Jadi Walaupun masih ada unsur kerapihannya Cuman Masih kayak Terlalu banyak gitu ya Overgroundnya Jadi kayak Kebanyakan daun gitu-gitu Jadi jadi keren sih Kayak Seger sih Gue suka banget sih ngeliatin tema-temanya kayak gini sih Enak diliat sumpah Minimalis Seger gitu Terus juga Tempatnya juga Apa namanya Ya enak aja gitu Diliat Kita liat ya Bangunannya itu Ini kita liat juga luarnya nih guys ya Balik disini nih Belakang-belakangnya Ini juga ada Ada kayak gedung juga disini Dia gak ada Gak ada Fungsi apa-apa Dia cuman Bisa dijadiin something sih Cuman mungkin ini karena Waktu itu untuk komisi ya Kalo gak salah Komisi atau apa gitu Ini cuman jadi cuman butuh Apa kayak Jadi Gak ada interior ya gitu Digelapin aja Jadi cuman untuk Apa nanya Jadi untuk mempercantik Cuman kalo bisa diisi dalamnya Ya bisa gitu Ini kayak gini-gini itu Senang bisa diisi Cuman ya Namanya juga Komisi ya Tergantung Fungsi dari Bangunannya itu Mau nya kayak gimana Kayak untuk spawn Ya udah Kayak gak perlu banyak-banyak Interior gitu Kecuali Kayak kalian untuk map Untuk mainin Untuk gameplay Nah itu harus diisi semua tuh guys Interiornya Gitu guys Ini tapi sayangnya Gak ada ini ya guys ya Gak bisa ngeliat Ke bawah-bawah sini nih Kayak Ini kan daerah sini kan Ada bawah kayak gini Set Ini tuh Bawah 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 Tuh liat Kalian liat ya Warnanya tuh enak guys Campuran warna Gradasi warnanya Keren-keren guys Wow Jadi ini basically ini Dari Bangunan ini tuh Cuman ini guys Bulet 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 gitu Iya Semuanya bulet gitu Elemen desainnya Bulen 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 lagi Bulet Hei bulet Hei Anyway Disini guys Kalian kalau bisa liat ya Ini adalah interior ya Kalian pasti bisa liat Kalau gak bisa liat Gapain nonton video gue Ya ini kita bisa liat ya Disini tuh bawah tuh dia kayak ada glass panjang gitu kebawahnya Mungkin dia kayak mau buat replikanya mungkin atas bawah mungkin maybe I don't know Mungkin ya guys ya Jadi kayak atas bawah tuh sama Atau ini gimana gitu Pokoknya interiornya dia cuma gini doang Gak tau nih gunanya untuk apa Untuk spawn kali ya Terus disini ada kayak tempat storage Kayak ada ini meja gitu Meja gede Terus ada kayak Gak tau ini tumpukan-tumpukan apa gitu Ya terus disini ada painting-painting Disini ada kayak berapa file lagi Kayak ini kayak gudang gitu ya guys ya Oh ini berarti gudang guys Ini oh ini terus ada naik ke atas guys Ya kalian bisa liat ya guys Di atas juga Wah ini kayak library gitu ya guys Kalian bisa Bisa ini ya guys ya Kalian bisa pause ini video Terus kalian bisa liat nih Design shelfnya dia nih ya Tuh Rak-rak bukunya cakep banget ya gitu Oke ini ada kayak tanaman-tanaman doang Sama beberapa jendela Terus ini atas apa nih Atas apa ini Kita coba naik Oke ini atasnya gak ada apa-apa ya guys Jadi cuma pemandangan doang Pemandangan yang putih doang Kayak apa namanya Nih kayak ada balkoninya gini tuh Kalian bisa liat ya Wah halo Misalkan kalian di bawah Halo halo gitu kan Gitu kan gini Wah Mungkin itu untuk ngeliat pemandangan indah lagi ya Sayangnya Putih guys Gak ada langit nih guys Di Minecraft Cuman kalau ada Wah keren banget Oh benernya guys Kalian kalau mau tambahin build-build detail gitu Tambah-tambahin kayak pagar-pagar juga nih guys Kayak begini-begini gitu Tuh Cakep gitu Kayak tambahin pagar sini Terus mungkin ini tambahin something gitu Ini kayak pilar roboh Oh ini pilarnya kayak roboh guys Tuh ini kan pilar-pilar-pilar Harusnya pilar Cuman roboh gitu guys Di sini Tuh pilarnya roboh Roboh Terus ini juga nih kayak akar ya Akar pohon atau gimana nih Sampai kesana-sana Unik Oke Oke guys Kalian bisa liat juga pohon-pohonnya By the way Ini juga dia pake glass Dia pake sign wool Disampur-campur Terus pake spruce Terus leaf Pokoknya ini kayak tebal banget lah Kayak dark forest di data pack kemarin ya guys ya Kayak dia tuh tipe daunnya tuh tebal banget gitu Enak sih guys Ngelatinya sih Adem banget gak sih Tuh terus Disita ada kolam-kolam Ada air-air kayak gini Asik dah pokoknya Kalo kayak gini lah Adem Ger Nah guys Itu aja guys Videonya guys Untuk hari ini guys Menurut kalian gimana guys Buildnya dari 1-10 guys Keren banget atau enggak guys ya Kalian sudah tau gue di komen Oke Jadi itu aja guys Videonya Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan ya Itu aja And see you guys next time Bye-bye Bye